Untuk kesekian kalinya, di tahun ini kita melaksanakan menyambut hari besar Islam, yaitu Tahun Hijriah, lewat berbagai kegiatan yang ingin kita laksanakan. Hal yang paling penting, di dalam kita memperingati Tahun Baru Hijriah, kita harus mengenang kembali apa yang melatar belakangi kita memperingati Tahun Baru ini, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di masa lalu, sehingga ada istilah Hijriah. Kalau kita sering menelusi sejarah, saat kita memperingati Tahun Baru Hijriah, hal yang paling mengharukan, yang paling kita kenal adalah terbayang kembali seorang rasul dengan para-para pengikut dan pencintanya, yang mereka adalah pencari Tuhan, pencari Allah, mereka pencari rida Allah, mereka mencari kasih sayang dan cinta Allah, dan untuk mendapat dirinya benar-benar yang mencintai Allah. Sehingga mereka buktikan, tiada yang lebih mereka cintai selain Allah, selain rasul, selain agamanya yang dibawa oleh rasul. mereka meninggalkan kampung halaman yang dilahirkan. Dari kecil dilahirkan di sebuah kampung, di kampung halaman yang namanya Mekah. Mereka punya keluarga. Mereka punya harta di sana. Demi mencari rida Allah. Demi cintanya kepada Allah. Dan kepada agama Allah. Mereka korbankan kampung halaman. Mereka tinggalkan kampung halaman. Mereka tinggalkan harta benda mereka. Mereka tinggalkan orang-orang yang mereka cintai. Kenapa? Karena tiada yang lebih dicintai selain Allah dan selain rasul. Itulah agama. Itulah perjuangan rasulullah. Mampukah kita di saat memperingati muharam ini menjadi manusia-manusia yang seperti mereka. Banyak yang kita butuhkan. Kita butuh harta dan ekonomi untuk fasilitas hidup. Kita mencintai bermacam hal yang kita cintai. Bisakah kita korbankan semua itu demi agama kita? Itulah mereka yang berjuang mengorbankan harta mereka. Mengorbankan diri dan nyawa mereka yang paling berharga. Hanya untuk mencari Tuhan. Supaya mereka mampu memastikan bahwa perjalanan hidupnya benar-benar perjalanan untuk kembali kepada Allah yang dia cintai dan Allah menyintai mereka. Radiyallahu anhum waradu'an Allah meridai mereka dan mereka juga rinda kepada Allah. Itulah hakikat iman. Itulah hakikat islam. Itulah perjuangan sebenarnya para santri. Kita sedang hidup di dunia. Kita butuh fasilitas dunia. Kita butuh makan. Kita butuh minum. Kita senang dengan banyak harta. Siapkah saat-saat tertentu kita korbankan semua itu demi mendapatkan cinta Allah? Siapkah kita korbankan segala-galanya demi agama? Demi mendapat kasih sayang Allah? Itulah orang beriman sejati. Maka lewat muharraf walaupun dengan banyak acara seremonial intinya bagaimana menjadikan diri kita Allah lah segala-galanya. Akhirat khairu wa'abqa wal akhirat ukhairu wa'abqa Silakan hidup. Kamu akan mati. Silakan miliki semuanya. Cintai apa saja pada saat akan terpisah. Tapi Allah tidak akan pernah terpisah dengan kita. Dan kita akan kembali kepadanya. Maka oleh karena itu wujudkan rasa cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Wujudkan rasa cinta kepada agama melebihi segala-galanya. Jangan mati dulu sebelum hati mendapati rasa cinta kepada Allah dan agama melebihi segalanya. Artinya apa? Kalau demi agama kalau demi akhirat kalau untuk Allah apapun siap kita korbankan kenapa? Karena yang paling kita cintai adalah agama kita dan akhirat kita. Itulah arti muharraf sebuah perjuangan mereka tinggalkan segala yang mereka cintai demi mendapatkan yang paling dan yang lebih dia cintai. Mari maka bersama-sama lewat muharraf ini kita kenang kembali itu pastikan diri kita seperti mereka ikuti rasul itulah yang diajarkan oleh rasul itulah yang diajarkan oleh rasul kepada sahabat. dimana agama dan Allah adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.